Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kemarin kita sudah buat eksperimen kecam bahan Alhamdulillah eksperimen kita berhasil ada yang berhasil ada yang tidak berhasil karena apa biasanya kelembapan tempat atau wadahnya ini kurang atau kita jarang memberikan air ya menyerang air sehingga ada lagi satu di kelopak Oh gitu sehingga tanamannya tidak tumbuh nah makanya kalau kalian mau eksperimen biji kecamba sering-sering siram ya tapi jangan terlalu banyak air juga untuk menyiramnya nah kita lihat ya hasil dari eksperimen kita ini dia eksperimen biji kecam Mbak mana lagi deh itu yang kecil ya nih ini juga udah mat udah jadi cuman kecil ini karena kekurangan air ya kurang kelembapan mana lagi ini juga sudah tumbuh nah bagi bapak dan ibu yang mau menemani anak beraktifitas di rumah nggak ada salahnya ya membuat eksperimen biji kecamba ini ini juga bisa menjadi salah satu cara kedekatan kita dengan ah anak oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati